Halo semua, kembali lagi bersama gue, Firman Kita lanjutkan bermain game Epic Conquest Dan sekarang sudah part yang keempat ya Dan ini adalah bagian yang keduanya ya Untuk part yang keempat Karena sebelumnya kita susah banget Dan akhirnya kita coba sekarang untuk menaingkatkan itunya dulu ya Menaingkatkan levelnya Dan sekarang karena sudah siap Jadi kita akan lanjutkan kembali Oke, kita langsung saja tap untuk melanjutkan Oke, dan disini juga ada banyak perubahan Yang akan gue lakukan ya Dimana salah satunya adalah disini gue mengganti kostumnya Luisa ya Kostumnya gue ganti untuk kita memperkuat dari Luisa Lalu yang kedua adalah gue mengganti untuk petnya ya Atau peliharaan kita Yang membantu kita ketika dalam pertarungan Dimana disini gue ganti menjadi golem Dimana fungsi golem ini Kemampuannya salah satunya adalah Memberikan kita semacam barir ya Barir yang membuat kita tahan dengan serangan Walaupun ya hanya sekali doang ya Yang berbentuknya kayak gelembung yang melapisi karakter kita ya Oke, nah sekarang kita akan langsung saja ke petualangan kita Dan melanjutkan apa yang sebelumnya kita tidak bisa selesaikan Oke, dan semoga saja untuk sekarang kita tidak mengalami kesulitan lagi ya Semoga saja HP gue tidak terjadi masalah lagi ya Dan kita bisa terus melanjut tentu untuk kita meneruskan part ini ya Oke, kita langsung tentu ini Lalu kita proses Ini dia Ini dia Di si kemadi Bepidop sebelumnya kita gagal ya disini ya Yang ternyata ada dua wilayah Oke, ini dia Si Bogo Ternyata ini Bogo sumpit ya Bukannya Bogo Panah Tapi Bogo sumpit Makanya Serangannya kayak petir ya Kalau petir itu lebih ke paralyzed gitu ya Kayak Apa namanya itu Melumpuhkan ya Dan sumpit juga fungsinya untuk melumpuhkannya Oke Dan itu dia pelindung kita Dan ini sangat membantu sih untuk sekarang ya Kalau teman luwet sih Dan ini cocok banget Cocok banget untuk si Luisa ini nih petnya Atau peliharannya ini ya Karena Luisa ini kan tipe pemanah ya Yang mana dia bisa diserang Kalau misalkan musuhnya Mendekati dia Tapi dengan adanya pelindung ini ya Kita bisa menghindar dulu ya Menegah serangannya Nah seperti kalian lihat Darah gue masih belum Berkurang ya Karena kita punya Pelindung Karena ini emang Pet ini Sangat Bagus Dikombiniskan dengan Tipe yang penyerang Tapi lemah dalam Pertahanannya Termasuk Luisa ini Luisa ini ya tipe penyerang Tapi tipe jarak jauh ya Tapi lemah sekali dalam Bertahan Makanya kalau diserang Ya itu jadi kelemah dia Oke Nah Ya serang Oke Belum sekali berkurang Mantap Oh Oke Kita punya pelindung Pelindung Kancur Awas 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 Ini dulu nih Kayaknya satu persatu dulu nih Harus di Nah yang ini dulu Yang tipe-tipe jarak jauh nih Yang ganggu sekali soalnya Kalau tipe jarak dekat kan Gampang untuk diserang Kalau tipe jarak jauh nih yang bikin merepotkan Oke clear Kita langsung saja Ke bagian selanjutnya Oke Langsung Kita serang Oke Lalu kita pakai ini Mantap Dan ini juga nih Si pengganggu Oke Lalu ini Yang suka kabur-kaburan nih Yang sangat berganggu juga Tapi kalau dia ada sendiri ya Itu bahaya bagi dia Oke Lalu kita pakai ini Mantap Kombinasi yang sangat bagus Oke Dan ketiga Lalu ini Aduh Tidak sumpit Oke Awas Oke Lalu Aku menang kau Ini Lalu ini Mantap sekali Oke Selesai Clear Sangat mudah ya Padahal sebelumnya Sangat susah sekali nih Tapi Karena kita menemukan Kombinasi yang sangat bagus Kita Menyelesaikannya dengan sangat mudah Oke Yang sekarang yang kelima Oke Ini storynya Oh Meliksa sesuatu Jaga jarak Oke Perasaan itu Mulai tumbul ya Lepaskan tanganku Lepaskan tanganku Oke Storynya sudah selesai Kita selesaikan sticknya Oke Oh ada tipe Oh bikin jebakan Oke Tipe-tipe pembuat jebakan ya Ada yang baru lagi Oh jebakannya sudah ada empat Oke Kita diamkan disitu Lalu kita Serang dengan ini Oke Lalu serang lagi Mantap Tapi ini tidak terlalu mengganggu sih Selama kita tidak masuk ke Teritori dia ya Karena kalau kita masuk ke Teritori dia Ya Kita harus hati-hati Kena jebakan ya Oke Oh Daerah sini Sudah mulai Satu persatu Oh banyak sekali ini Banyak sekali ini Untuk jebakannya ya Keo masih belum Keo ada situ sekarang Ada monster Salju Lalu yang itu Oke Oh ini dia Elite Tribe Bogo Tribe Oke ini aja Uh Langsung meledak Mantap Mantap Oke Selama kita tidak masuk ke Teritori yang berbahaya Kita aman-aman saja Oke ini ya Nah Mantap Kita diamkan dia Lalu kita serang dengan ini Nah Lalu kita serang dengan ini Oh apa itu Bogu Bogu tipe baru lagi Oh Bogu trompet Oh darahnya Ini Ini makin merepotkan ini mah Oh Oh luar biasa Sungguh sangat merepotkan ya Ternyata ada yang seperti ini ya Wow Dan darahnya Kuat lagi Kuat lagi Oh itu benar-benar Harus Kita butuh strategi ya Oke ini akan semakin berbahaya Kalau misalkan Nantinya mereka ada di Stake-stake berikutnya Ow Ow Oke Selesai Ternyata sangat berat disini Begitu sangat berat malah Oke Dan sepertinya kita harus siap-siap Kalau misalkan Tipe-tipe yang seperti tadi Akan muncul lagi ya Di Stake-stake berikutnya Hmm Oke Oh Semenjak malam itu Oke Story-nya selesai Ini story baru Hmm Oke Yang ke-6 ya Sekarang Oke Proses Oh Kristal Itu dia Bobo Pembuat kebakan Oh Banyak ini Kristal Oh Oh Kita harus berada di tengah Berarti Oke Untuk yang dibawah ini Oh Ini dia Kita juga bisa bikin jebakan sih Cuma sayangnya Cuma Satu persatu ya Oke Nah ini dia Bikin jebakannya Cuman akan hilang lagi Kalau Wow Apa itu Wipern Naga kecilnya Oh Naga kecilnya Tapi Wajahnya Wajahnya Lebih Bukan Wajahnya Kepalanya Kepalanya Kayak ular Tapi Naga Emang Kayak ular Kayak ular Kayak ular Oke Yang kelima Oh Oh Meledak dong Mantap Mantap Oh Jadi Bisa keuntungan Untungan bagi kita juga ya Jebakan Jebakan itu Karena bisa meledak Dan mengenai Damage musuh juga ya Atau mengurangi darah musuh Mantap Ini dia Elite Snow Wipern Gak kena dong Oh Apa itu Aduh 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 Nih Dikit lagi Aduh Aduh Dikit lagi Mantap Oke Darah kita Sangat penuh Oke Next Yang ke enam Selesai Oh kita kembali Kembali ke rumah Mama Elester Oh Oh bukan penyir biasanya ya Bahaya ini berarti Etna bisa menjadi monster Oke Informasi baru Lalu yang ke tujuh sekarang Terima kasih Sini Kamu Malu kabur Oke Sini Nah Selalu kabur Oke Sekarang ada Sirigala Salju Dan darahnya sangat tebal Sekali Wah Begitu sangat tebal Terima kasih Oke Gunakan ini Aduh Kita gunakan ini Aduh Kita gunakan ini Langsung Mantap Nah Sendirian Kel Sekarang Oh ada Wyvern lagi Tenang saja Kita punya Banyak Lapisan Barir Dan ini lah Kerennya Kita bisa Buat Beberapa Lapisan Barir Jadi ketika Satu barir Hancur Ada barir Yang lainnya Untuk melindungi kita Oke Tapi itu Untuk butuh waktu Ya Oke Dan ini Oke Ini Ah Mantap Oke Dan kau Yang disana Oke Eh belum Aduh Lapisan kita Mulai hancur Oh berarti Ini ada Dua daerah Kayaknya Seperti ini Ow 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 Aduh Tidak Kawat 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 Wah Kita Kena Drag Magic También Sekar Kawat 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 Terima kasih Sampai yell Saat PAM Berarti akan ada lagi yang peninggup trompet Oke siap-siap Berarti Oke kita Jangan buang-buang dulu MP ya untuk sihir Seperti ini Nah kan ada lagi Oh ini kebel banget ini Sangat merepotkan Udah bener sangat merepotkan Pokoknya selama ini gak di kalahkan dulu Ini bikin ribet nih Selama ini belum di kalahkan Kek Ah Nah Tapi bahaya kalau ada gelombang 2 Untuk trompetnya ya Tadi kan gelombang 1 Tiba-tiba ada gelombang 2 Bahaya banget Tapi gak ada gelombang 2 Pokoknya kalau misalkan ada gelombang 2 Ini adalah menyiksa Tunggu dulu Tunggu dulu Berarti kalau lawan boss terakhir Kalau ada itu gimana dong Iya Pasti ada kayaknya nih Oke story Oh Tunggu 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 Mereka ditelantarkan Tunggu 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 Oke kita langsung lanjutkan lagi Yang ke delapan Oke proses Oh bahaya nih Berarti ini dulu Aduh Selama ada yang trompet Ini gak akan pernah berakhir Oh Aduh 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 Oh terlalu banyak gebakan disini Oh ada dua dong Oke Oh kayaknya seperti itu ya Jadi sepertinya kita bisa mengalahkan musuhnya Tapi Kita harus serangan kita lebih cepat ya Dari healingnya si trompet ini Oke Oh disini kau Ternyata disini Kok gak Gak habis-habis ya Nah kita jebak dulu Mana dia Si trompet Itu dia Oke Oke Awas Oke Mantap Aduh 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 Oh MP kita habis Oke Oh terlalu Oh gak ada suara trompet Berarti gak ada Oke kita disini aja Oke Sangat Lama sekali prosesnya Jangan dulu dipergunakan Karena yang terakhir Biasanya susah Oh Elite Bogu tribe healer Oke Berarti kita fokusnya sama ini dong Nah Oke Aduh Ini agak ribet nih Nah Nah Oke Aduh 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 Oke Ini percuma saja Kalau kita ngelawan Attack-Attacknya Karena Tidak akan pernah berhasil Soalnya Soalnya Berarti kita hanya bisa kabur-kaburan nih Oke Aduh Semoga saja berhasil Semoga saja berhasil Oke 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 Sabar 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 Oke Sabar Nah Oke Aduh 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 Jangan Kamu nih penyakitnya nih Oke Selamat Huu Hampir saja Oke Itu benar-benar tantangan yang luar biasa Tadi Oke 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 Next Oke ini story-nya ya Oh ini Demon Warchief Oh nanti ini Boss terakhir yang akan kita lawan ya Skip dialogue Tapi kita Lihat dulu ceritanya Ternyata Kedinginan ya Oh mereka bisa bicara ternyata Iya kan sebelumnya mereka bicara juga Oh kakak Ya kenapa Mengelawan bersama-sama Oh punya urusan lain ya Oh jadi mereka itu bersaudara ya Oke Oke dan selesai ya Oke untuk selanjutnya mungkin Gue akan lanjutkan saja Di video selanjutnya ya Dan untuk sekarang mungkin Karena durasinya sudah banyak juga Jadi mungkin gue akan selesai Gue hentikan dulu sampai sekarang Walaupun sebenarnya gue pengen Nunjukkan sedikit ya Oke Nah Oke Oh nah Sini Di costume Soalnya di costume ini Gue juga mendapatkan costume yang Spesial juga ya Dimana gue mendapatkan Ini dia Wyvern Master Jadi Tadinya pengen Nunjukin sih Jadi kalau kita Menggunakan skill 15 kali Kita bisa Memanggil Wyvern ya Disini Flame Wyvern gitu Walaupun ya Kekurangannya Akhirnya ya Tambahan-tambahan ini Akan hilang ya Kalau kita Menggunakan ini Tapi kalau Kespesialannya Kita bisa Memanggil Flame Wyvern Kalau kita Mengaktifkan 15 kali Skill ya Dan skill Manapun itu Sebenarnya gue ingin Menunjukkan Tapi ya Karena durasinya Tidak cukup Juga Dan Lain sebagainya Mungkin Nanti saja ya Jadi ya Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih Karena kalian sudah Monton sampai selesai Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Terima kasih